bangkit berdiri lah dari tadi duduk, kasihan ayo nyanyi satu lagi nyanyi satu lagi lah oh masih masih ya biar gak jenuh lah, makanya nyanyi satu lagu laku yang gira-gira biar jangan tegak lalu sini aja gak apa-apa semangat ya kita akan mengharap pujian mengatakan terima suka cita-cita itu lah kekuatan bagi jiwa ku dapat rasakan kasihnya di tengah pada yang bergeloran tak suka cita-cita surga itulah kekuatan bagi jiwa ku dapat saksikan kuasanya tak bukan pada yang bergeloran haleluya haleluya kau ada dalam hatiku takkan patah semangatku takkan hilang kekuatan ku haleluya haleluya ku mau bersorak bagimu suka cita-cita surga suka cita-cita surga terima suka cita-cita terima suka cita-cita surga itu lah kekuatan bagi jiwa ku dapat rasakan rasakan kasihnya lakukan badai yang bergeloran haleluya kau ada dalam hatiku takkan patah semangatku takkan hilang kekuatan ku haleluya haleluya kau ada dalam hatiku suka cita-cita surga terima twice terima kasih haleluya haleluya kau ada dalam hatiku takkan patah semangatku Banyakku, takkan hilang keselamanku, alleluia, ku mau bersoran bagimu, suka cita surga nyata, keduhiku. Suka cita surga nyata, suka cita surga nyata, keduhiku. Oke, silahkan duduk. Gak ada yang ngantuk kan? Nah, kita mulai lagi. Masuk, konsentrasi. Tadi kita sampai mengenai tentang pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas yaitu tugas misi yang pertama kali diberikan kepada yaitu Yesus. Itu sudah sampai di situ. Nah, kita akan belajar mengenai bagaimana caranya pada waktu Yesus ditugaskan menjadi seorang penginjil atau pemberita firman atau bahkan sebagai misionari. Yang pertama, tadi saya katakan bahwa Yesus juga pergi. Dia pergi ke mana? Dia pergi penjangkauan Yesus itu ke danau. Murid-murid Yesus itu kan banyaknya sebagian besar nelayan. Berarti Yesus itu pergi untuk menjangkau nelayan-nelayan. Kalau kita itu penjangkauannya di sekitar daerah sini. Tetangga-tetangga kan? Nah, setelah itu tadi sudah saya katakan begitu Yesus dapat, dikumpulkan ada dua belas dimuridkan. Diajar artinya. Diajar, dimuridkan. Jadi, ingat kalau nanti kita sudah mendapatkan murid, berarti tidak didiamkan. Kita harus datang beberapa kali tergantung dari respon orang tersebut. Adanya ada yang lima kali, mereka baru respon. Ada yang tiga kali, cepat. Itu semuanya tergantung dari orang yang kita ingjili. Bukan hanya kita menginjilin saja ya, tapi ingat. Kita juga doakan. Makanya nanti kalau pergi, kita pergi, itu ada ini form. Formnya itu nanti saya buat form. Itu nama, orang yang dikunjungi, alamat. Terus status dia itu apa? Tua, muda, itu kita tulis. Nah, itu. Terus nanti ada laporannya. Responnya dia itu bagaimana? Respon atau tidak? Itu nanti ada. Itu nanti sudah saya buat. Biar nanti di-fotocopy. Nah, jadi siap ya. Jadi kalau kita mengikuti pelaksanaannya Yesus, setelah dia mencari, dia akan pertama pergi, mencari, habis mencari, dia apa? Mengumpulkan, dikumpulkan orang-orang yang sudah respon, respon orang-orang yang sudah menerima Injil Yesus. Mereka yang respon itu dikumpulkan. Seperti kan Yesus, dia kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, baru diajar, dimuridkan. Inilah. Nah, setelah dimuridkan, baru apa? Mereka-mereka kalau sudah dimuridkan, mereka harus praktek. Nah, sama dengan kita yang ada saat ini. Kita yang ada saat ini cuma bedanya apa? Bedanya mereka itu belum percaya Tuhan. Kalau kalian yang ada di tempat ini, bedanya kalian sudah siap untuk diutus. Nah, berkumpul di tempat ini. Diajar dulu supaya bisa menjadi penginjil-penginjil. Bedanya. Jadi ingat, kalau nanti sudah mendapatkan orang, itu kita doakan. Yang kita doakan itu bukan hanya orang yang respon. Yang tidak respon pun juga perlu kita doakan. Jadi jangan sakit hati, walaupun dia tidak respon. Yang penting kita belum, misalnya belum kenalan, kita sudah ditolak, kita tidak tahu nama mereka. Tidak masalah. Yang penting kita doakan. Siapa tahu? Kita datang yang kedua kali, kita lewat. Dia tanya, mau ke mana? Itu kan kita bisa ada hubungan. Jadi ingat, doa itu perlu. Perlu kita doakan. Jadi, kita akan melihat di sini ada beberapa cara penginjilan. Cara penginjilan, kita akan melihat yang pertama adalah penginjilan pribadi. Penginjilan pribadi itu adalah dua orang. Dua orang. Kita sebagai penginjil, kita sebagai penginjil, dan yang satu adalah yang diingjili. Itu termasuk penginjilan pribadi. Peningjilan pribadi. Yang kedua adalah penginjilan holistik. Penginjilan holistik ini adalah pendekatan terpadu. Pendekatan yang terpadu. Maksudnya holistik itu adalah penginjilan melalui pelayanan rohani dan jasmani. Itu namanya holistik. Penginjilan yang sempurna. Karena Yesus pun juga melakukan penginjilan holistik. Contohnya apa? Contohnya pelayanan Yesus itu benar-benar memenuhi kebutuhan, tiga kebutuhan manusia. Karena Tuhan menciptakan kita itu sempurna adanya. Ada tubuh. Tubuh itu yang bisa kita cubit. Itu rasa sakit. Itu namanya tubuh. Dan yang kedua, jiwa. Jiwa itu perasaan, kemauan, kehendak. Itu jiwa. Dan yang ketiga, roh. Jadi kalau kita mau pelayanan holistik, tiga-tiga ini harus kita penuh. Seperti Yesus. Contohnya, pada waktu Yesus berjalan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Yesus melihat ini orang-orang ini waktunya makan. Yesus berkata kepada murid-muridnya apa? Kamu harus kasih makan mereka. Muridnya bilang apa? Nah, orang sebanyak begini. Warung jauh Tuhan. Mau gimana? Mau kasih makan. Jadi, kalau kita mau penginggilan holistik, kita itu harus memperhatikan. Misalnya apa? Kalau kita datang, kita nggak bisa bawa beras, nggak bisa bawa apa-apa. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, kita tanya. Bagaimana keadaannya? Apa? Sehat? Nah, kalau dia bilang, saya kurang sehat. Dia katakan, kaki saya sakit. Biasanya orang tua itu kan kaki. Nah, saya pusing, sering pusing apa. Nah, itu kesempatan bagi kita. Kita tanya, mau didoakan nggak? Nah, itu ya. Itu berarti kita sudah memperhatikan akan kebutuhan jasmaninya. Itu, salah satunya itu jasmani. Terus yang kedua, kalau kita mau masuk di dalam kebutuhan jiwanya, kita tanya. Ada gimana aman-aman di dalam rumah tangga, aman-aman? Nah, kalau dia bilang, aduh, anak saya ini atau cucu saya ini nakalnya luar biasa. Suka berkelahi di sekolah. Nah, itu kita perlu kita masuk, kita arahkan bagaimana anak ini supaya ini jangan sering dipukul, dinasehatin, apa dan sebagainya. Nah, itu merupakan kebutuhan jasman, eh jiwa, sorry ya. Nah, Tuhan Yesus pun juga memperhatikan. Kalau sakios itu dia tertekan, contohnya ini sakios. Sakios itu kan dibenci sama orang-orang, ya kan? Karena dia apa? Mengucukkan. Jadi orang benci sama dia, apa nggak tertekan? Semua benci, semua mencibir, kalau dia jalan sekampung dia nggak ada teman, itu kan termasuk apa? Jiwanya tertekan. Tetapi begitu, berjumpa dengan Yesus, sakios sudah berubah. Nah, itu melihat tentang jiwa, kebutuhan. Jadi jangan mikir bahwa, aduh, aku nggak ada uang. Gimana mau pelayanan holistik? Bukan berarti pelayanan holistik itu harus bawa beras, harus bawa gula. Bukan. Bukan, ya. Jadi kita harus tahu. Kita nanti belajar secara khusus tentang pengunjilannya Yesus itu bagaimana. Ini. Ini masih kulitnya dulu, hari pertama ini ya. Jadi ingat, kalau untuk rohaninya bagaimana? Nah, rohaninya itu kita bawa dia untuk supaya dia dekat kepada Tuhan. Jadi kita menginjili itu bukan hanya orang-orang yang belum percaya Tuhan. Kita juga bisa mendekati orang-orang Kristen yang hanya KTP. Ngerti ya? Istilah Kristen KTP, tahu kan? Nah, nggak pernah ke gereja, makan asal makan, nggak pernah berdoa, mengucap syukur. Ya lah, itu perlu. Nah, itu rohannya kita pulihkan. Kita bawa orang itu untuk mengenal kepada Tuhan yang benar. Jadi bisa kita pelayanan holistik itu bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi jangan mikir, bawa beras, bawa ini, nggak. Justru kalau banyak orang-orang atau gereja-gereja, mereka salah. Hanya apa? Datang, datang ke orang-orang, ayo dikumpulkan orang-orang. Dibagi-bagi beras. Itu bukan pelayanan. Itu pemberian. Kalau kita mau pelayanan, misalnya pengobatan, terus pelayanan, pengobatan gratis dan apa, sebagainya. Itu kita harus apa? Pembagian sembahku. Kita kumpulkan berik. Misalnya di gereja, ada. Mau pembagian beras dan sebagainya apa? Kita undang orang luar. Silahkan, apa-apa? Tapi apa? Sebelum pembagian, kita kasih perlahan Tuhan. Nggak usah berkotbah. Jangan berkotbah. Nggak usah bawa Alkitab. Jangan. Kita bilang, puji syukur kepada Tuhan. Ini contohnya ya. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati gereja kita. Sehingga gereja kita terbeban untuk membagi-bagikan sembahku. Atau misalnya pengobatan gratis bagi kampung kita. Nah, itu. Mari kita berdoa. Nggak usah kita pakai menurut doa keyakinan masih enggak. Mari kita berdoa. Langsung saja berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, baru kita bagikan-bagikan berkat itu. Kalau kita cuma kukulkan mereka datang. Sudah, kasih-kasih pulang. Itu namanya bukan penginggilan. Itu namanya pemberi. Kita memberi. Ya, ingat. Jadi, istilahnya pelayanan holistik itu silakan. Mau pengobatan gratis juga kita kasih ucapan sedikit. Boleh. Dikasih kerman Tuhan, boleh. Tapi jangan pakai bacaan kita. Kalau orang-orang yang kita mengundang, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nanti mereka nggak akan mau. Mereka tahu apa. Wah, ini berarti kita dikristankan. Memang penginggilan itu mengeris dengan orang. Secara tidak langsung. Tapi jangan nampak. Ingat, kembali. Cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Nah, kembali lagi ke situ. Jadi, sekali lagi saya katakan. Kita bisa melakukan pelayanan holistik tanpa adanya dana. Uang. Dengan adanya kita memperhatikan tadi ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jadi ngerti ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama tadi sudah penginjilan pribadi ya. Penginjilan pribadi ini empat mata ya. Dan yang kedua adalah penginjilan holistik sudah. Yang ketiga, penginjilan kelompok atau status. Penginjilan kelompok atau status ini bisa digunakan untuk misalnya komwanita. Komwanita. Yang wanita ya. Kita undang teman-teman. Bagi yang pria-pria menjangkau pemuda-pemuda. Misalnya, kita ajak apa? Pemuda-pemuda. Ayo kita main. Main buru tangkis atau apa ya. Setelah. Kan kalau main buru tangkis kan mesti ada istirahatnya. Ya kan? Nggak mungkin main terus kan capek. Mesti ada istirahatnya. Nggak di istirahat itulah. Sambil minum. Korbanlah snek dikitlah. Atau beli wapur atau apa. Nah kita ngobrol. Kita bersyukur ya. Kopik ini kita masih bisa main buru tangkis bersama. Itu semua karena karunia Tuhan. Nah disitu kita mulai PI masuk. Biasanya saya kalau merintis ya. Ada satu perintisan saya di jahilang Kepulauan Rio. Di Pulau Lingga. Itu perintisan saya lewat saya ajak main buru tangkis. Kalau mudanya itu mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus saya ajak. Saya sengaja sama teman saya pancing aja mereka. Kita main. Mereka datang. Orang kampung kan biasanya gitu. Lihat kan. Nah begitu mereka lihat. Mau main? Ini raketnya dikasih. Biar mereka main. Nanti kita rangkul. Jadi penginjilan itu jangan tegang-tegang. Santai aja penginjilan itu. Mau diajak apa? Main apa? Silahkan. Yang penting. Satu. Kita jaga sikap kita. Jangan sampai sikap kita menjadi batu sandungan. Perkataan kita juga. Jangan sampai ada kata-kata kebun minatang keluar. Kalau perkataan kebun minatang keluar. Mereka. Sama aja kita dengan mereka. Nah itu. Jadi harus kita jaga. Tinggal laku. Perkataan. Itu harus kita jaga. Sikap kita sebenarnya kita jaga. Nah. Jadi santai saja penginjilan itu. Nah. Selain itu apa? Jalan pagi. Sama-sama. Nah. Ini yang sedang saya lakukan. Jalan pagi pergi ke pantai. Dengan mereka-mereka. Di Singkawang ini saya. Selama Corona ini saya hanya melakukan kegiatan-kegiatan gitu aja. Nanti kalau makan-makan. Kalau dia sudah apa. Ya. Bisa gak? Ayo kita doa dulu. Supaya makanan kita ini gak jadi darah tinggi. Ya kan? Nah. Misalnya. Makan daging babi. Nah. Supaya gak darah tinggi. Kita doakan dulu. Supaya tubuh kita sehat. Kan kita ngomong santai aja. Jangan tegang-tegang. Nah itu. Jadi dengan cara apapun penginjilan itu bisa. Ya kan? Dengan misalnya status anak-anak. Nah. Kita dengan cara dekatin anak-anak. Kita dengan ibu-ibu. Kita ini. Itu ya. Jadi penginjilan status itu bisa. Jadi status itu lihat golongan istilahnya. Itu. Dan kita lihat lagi. Berikutnya. Penginjilan massal. Penginjilan massal ini apa? Penginjilan massal ini yaitu penginjilannya seperti Filipus. Eh. Cornelius. Cornelius itu dia mengundang kawan-kawannya. Dan dia panggil siapa? Petrus. Untuk supaya Petrus bersaksi. Supaya Petrus berkotbah. Contohnya. Misalnya. Misalnya nanti kalau saudara sudah diutus. Saudara mempunyai tempat layanan. Saudara mau merintis. Nah. Pada saat masuk pertama kali itu kan mesti didoakan. Ya kan? Kita undang tetangga. Kita bilang dengan tetangga jangan bilang ibadah syukur. Jangan. Misalnya bapak, ibu datang ya. Kami mau bersyukur. Karena kami baru pindah di sini. Dan saya undang dengan tujuannya supaya berkenalan sekali. Karena kami orang baru di sini. Ya kan? Nah. Di situ kita bikin ibadah singkat. Kotbah jangan banyak-banyak. Panjang-panjang. Kotbah cukup. Lima menit atau sepuluh. Yang penting injil dimasukur. Itu. Nah. Kalau kita bikin secara resmi ibadah ucapan syukur. Resmi-resmian. Nanti mereka tahu. Oh. Ini orang ini. Nah. Jadi supaya tidak nampak. Bukan berarti kita takut. Kita gak takut. Kita harus lihat situasinya. Situasi dulu. Kita lihat. Kecuali. Kalau misalnya. Lihat daerahnya. Misalnya daerah Medan. Daerah Medan memang mayoritas Kristen kan. Kalau. Nah. Itu gak apa-apa. Kita undang. Saya mau ngadakan. Ucapan syukur. Nah. Mereka sudah tahu kan. Ibadah ucapan syukur. Mereka kan sudah jelas Kristen. Gak apa-apa. Terus misalnya daerah Kalimantan sini. Yang daerah Kristen. Ya kan. Itu gak masalah. Kita terus terang. Itu gak masalah. Tapi. Kalau kita masuk. Di daerah. Yang bukan Kristen. Kita harus. Istilahnya bijaksana lah. Seperti contohnya Yusuf. Ingat gak. Waktu Yusuf. Memanggil saudara-saudaranya. Pindah. Ke Mesir. Orang Mesir itu kan tidak suka. Dengan binatang-binatang. Gembalah. Karena orang Mesir itu. Orang Israel itu kan. Kerjanya. Sebagai ternak. Membiara ternakan. Nah. Yusuf bilang apa. Kamu jangan katakan. Gembalah. Kamu katakanlah. Kami ini. Pemelihara ternak. Itu kan sama aja dengan gembalah. Nah. Jadi kita pakai lah. Hikmat. Makanya itu kita perlu. Mengandalkan. Rokudus. Supaya Rokudus memberikan. Hikmat kepada kita. Nah. Supaya kita juga mudah. Diterima dengan. Mereka. Itu ya. Nah. Oke. Jadi. Penginjilan massal itu. Seperti Cornelius. Dia panggil teman-temannya. Itu. Oke ya. Nah. Kita akan melihat lagi. Di sini. Yang kelima. Penginjilan media cetak. Atau. Elektronik. Nah. Penginjilan media cetak ini. Seperti. Bisa. Seperti. Contohnya. Kita bagi-bagi traktat. Tahu traktat kan. Nah. Kita bagi-bagi. Traktat. Terus. Selain itu apa. Kalau elektronik. Misalnya. Kita pagi-pagi. Membagikan. Membagikan. Renungan harian. Membagikan renungan harian. Kepada. Kawan-kawan kita. Yang belum. Kristen. Itu. Kita bagikan. Bagi-bagi. Kita kirim pujian. Itu. Itu namanya. Penginjilan. Lewat puji-pujian. Bisa. Penginjilan. Lewat. Dari traktat. Lewat kita mengirim. Renungan harian. Di WA. Itu. Itu termasuk penginjilan juga. Termasuk secara tidak langsung. Kita juga. Menjadikan dia. Murid. Menjadikan dia. Murid. Secara tidak langsung. Selain itu. Kita bisa juga. Majalah-majalah Kristen. Koran-koran Kristen itu. Kita bagi-bagikan. Kepada mereka. Itu. Itu yang namanya. Yang namanya. Penginjilan. Media cetak. Atau elektronik. Pakai HP. Dan yang keenam. Penginjilan. Ke rumah-rumah. Nah ini. Yang akan kita lakukan itu nanti. Hubungan ke tetangga. Itu berarti penginjilan. Ke rumah-rumah. Dari pintu ke pintu. Itu ya. Oke. Yang ketujuh. Penginjilan literatur. Yaitu penginjilan literatur itu. Bisa juga kita. Bukan hanya. Buku-buku rohani. Yang kita. Kita berikan kepada mereka. Mengenai misalnya cerita. Kalau untuk orang Muslim. Kita bisa kasih. Nabi Yusuf. Nah. Nabi Nuh. Itu. Kita bisa kasih. Yang. Tipis-tipis lah. Istilahnya. Cerita yang tipis-tipis. Nah itu kita bisa. Kasih lah. Sama mereka. Gitu ya. Nah. Selain itu juga. Kita bisa. Mengajak mereka nonton. Kan ada sekarang. Di Youtube itu ada. Dibuat versi. Versinya misalnya cerita. Nabi Nuh. Versi Islam. Dibuat. Tapi tetap pakai nama. Yesus Kisah. Kisah Al-Masih. Nah. Itu. Itu kita bisa. Undang mereka. Nonton. Nah. Itu ya. Nah. Nah. Selain itu juga. Yang ke delapan. Yang ke delapan. Penginjilan. Di dalam gereja. Penginjilan di dalam gereja ini bagaimana? Penginjilan di dalam gereja. Dengan tujuan menjadikan gereja. Yang misioner. Supaya jemaat-jemaatnya itu. Mengambil bagian di dalam pelayanan penginjilan. Nah. Itu dengan cara tadi. Buka komsel. Komselnya itu bersifat. Misi. Nah. Itu. Tadi. Komuda. Misalnya. Jangan terus-terusan. Misalnya kita bagi. Nah. Nanti kalau kalian terjun di dalam perintisan. Misalnya. Misalnya. Mengadakan komsel. Misalnya. Bulan ini. Kita komselnya. Tentang misi. Berarti satu bulan itu ada empat kan. Atau lima kan. Minggunya. Nah. Misalnya. Itu kita. Misi. Tentang komsel. Komsel misi. Tentang misinya bulan depan. Bulan depan. Kita bikin apa? Komselnya mengenai tentang rumah tangga. Nah. Kita bisa. Jadi. Supaya mereka enggak bosan. Mereka enggak jenuh. Misi. Misi. Misi terus. Bagi mereka kan jenuh. Kalau kita kan. Memang kita haus akan permantuan. Permantuan berupa apa aja. Enggak masalah. Tapi bagi mereka. Itu. Kita ganti-ganti. Komselnya. Nah. Begitu juga komsel. Di ibadah komuda. Ibadah komuda juga begitu. Kita bikin. Komsel misi. Satu bulan. Bulan depannya apa? Mengenai tentang apa? Misalnya. Cara. Cara. Pergaulan. Menjadi pemuda-pemudi Kristen. Nah. Itu. Kita bisa. Buat seperti itu ya. Jadi. Itulah yang dinamakan penginjilan di gereja. Supaya mereka bisa. Kalau wanita pun juga bisa. Kita buat seperti itu ya. Nah kita. Terus penginjilan dialog. Atau percakapan. Percakapan. Itu sama dengan penginjilan pribadi. Kalau dialog ini bisa lebih dari satu orang. Jadi bukan tupat mata. Seperti penginjilan pribadi. Tapi kalau penginjilan dialog ini. Ini bisa kita bikin kelompok. Misalnya. Tiga orang. Paling banyak itu lima lah. Lima orang. Paling banyak itu. Jadi. Kalau. Penginjilan. Kelompok ini. Kan. Bisa apa? Satu-satu sharing. Satu-satu menanggapi. Bisa ada pertanyaan. Bisa apa. Jadi penginjilan itu bermacam-macam. Dialog. Kita lihat lagi. Selain itu. Yang terakhir adalah. Penginjilan sesama profesi. Penginjilan sesama profesi ini adalah. Termasuk jabatan. Misalnya. Kalau kita dipercayakan. Untuk. Di lingkungan tentara. Kita yang perempuan. Mau mendekati istri-istri tentara. Kita bikin. Penginjilan. Bisa dibikin. Misalnya apa. Penginjilan. Kelompok. Lima orang. Istri-istri tentara. Yang perempuan-perempuan. Yang laki-laki. Bapak-bapaknya. Polisi-polisi. Atau tentara-tentara. Semuanya itu bisa kita lakukan. Penginjilan itu santai saja. Apalagi kalau yang dialog yang apa. Kita sediakan teh. Berkorban dikitlah. Kita ajak dia minum teh. Kita belilah pisang goreng. Tidak usah yang manggal-mahal. Kita. Nah kita gorban dikit-dikit. Kita ajak. Nah ngobrol-ngobrol. Cerita-cerita. Ini-ini. Dan sebagainya. Sebagainya. Apalagi kalau kita penginjilan. Pribadi atau kelompok. Orang itu terbuka. Itu enak. Misalnya dia terbuka. Cerita. Tentang. Wah anak saya begini. Suami saya begini. Dan sebagainya. Itu lebih enak. Kita bisa mengerahkan. Lewat. Berman Tuhan. Itu lebih enak. Tapi kalau orang yang tertutup. Itu ya benar-benar. Kita harus minta hikmat kepada Tuhan. Kan kalau orangnya tertutup. Kita enggak tahu. Ini orang ngerti. Ini orang benar-benar respon kepada kita. Atau karena sungkan. Dengan kita. Nah. Jadi kita enggak mau. Jadi kita. Untuk penginjilan. Kita juga harus melihat. Situasi. Dan kondisi. Orang yang kita layani. Jadi itu. Saudara. Kita akan melihat lagi. Di sini. Dari. Sepuluh. Cara penginjilan. Ada yang mau tanya enggak? Ada pertanyaan enggak? Dari sepuluh. Cara penginjilan. Saya beri kesempatan. Untuk bertanya. Karena ini sudah jam. Sepuluh kurang. Kalau ada pertanyaan. Silakan. Ya. Saya mau bertanya Bu. Ya. Jadi gini Bu. Kan. Sebagai anak muda nih Bu ya. Itu. Sangat sulit sekali. Untuk orang. Menerima kita ya. Apalagi kita anak muda gitu. Nah. Bagaimana. Secara kita. Menjili orang yang lebih tua. Daripada kita. Kalau lebih tua dari kita. Berman Tuhan kan katakan. Tuanya itu. Jarak umurnya itu seberapa. Itu perlu kita perhatikan. Kalau bapak-bapak. Sudah punya anak. Sudah apa ya. Kita panggil bapak kan. Nah. Ya. Kita. Mesti harus melihat. Arah pembicaraannya. Ya kan. Pertama kita kenalan. Kita dari sini. Ini. Ini dan sebagainya. Nah. Kalau dia sudah. Misalnya dia ngomong tentang. Bapak ini suka. Suka. Dia ceritanya tentang bola. Ya kan. Kita ikuti dulu. Kita ikuti dulu. Cerita bola itu. Tidak perlu. Kita ikuti. Nah. Lama-lama. Kalau dia sudah cerita. Wah. Ini mencapai gol. Pemainnya baru. Nah. Kita langsung bilang. Kita. Giliran kita. Dia sudah diam. Giliran kita masuk. Itulah Pak. Hidup kita itu Pak. Sama seperti pemain-pemain bola. Harus mempunyai satu tujuan. Nah. Tujuan kita itu mana Pak. Pastinya itu surga kan Pak. Nah. Masuk dari situ. Jadi. Lihat pembicaraan mereka. Makanya kita. Pengiliran itu minta hikmat sama Tuhan. Gitu. Kalau misalnya ibu-ibu. Ibu-ibu misalnya. Yang kita ini ibu. Nah. Kita lihat. Dia apa. Misalnya dia suka bikin kue. Dia suka apa. Ya. Itu kesempatan bagi kita. Kita bilang. Ibu. Ibu. Bikin. Di daerah sini. Kiri khas kuenya apa bu. Saya mau belajar bu. Misalnya. Dia bilang. Kue apa. Kiri khas di daerah sini. Oh. Tidak apa-apa bu. Kalau ada kesempatan. Mau tidak bu. Saya beli bahannya. Korban lah. Untuk kita beli bahan. Ibu. Bikin. Sama saya. Saya mau belajar. Nah. Bisa kan. Nah. Jadi. Kita itu. Mesti. Kalau mau penginggilan. Mau dekatin seseorang. Itu harus ada pengorbanannya. Gitu. Nah. Misalnya gitu. Jadi. Paham ya. Misalnya. Kalau. Itu. Sebagai level kakak kita. Nah. Kalau kakak kita. Ya. Kita. Kenalan. Apa. Ijinkan dia dulu yang ngomong. Kalau dia diam orangnya. Ya. Kita yang aktif. Cari apa. Dia ini kesukaan itu apa. Ya itu. Kalau ngomong politik juga. Nah. Kita. Makanya kita sebagai. Penginggil. Itu. Kita itu. Wawasan kita harus luas. Silahkan. Mau ngomong lagi. Sudah. Oh. Sudah. Sudah. Ada lagi. Yang mau tanya. Ya. Silahkan. Ya. Saya satu lagi mau tanya Bu. Ya. Jadi ini Bu. Di. Di desa itu kan. Apa yang namanya. Di kampung-kampung gitu. Banyak sekali yang namanya orang suka mabuk-mabuk kan ya Bu. Nah. Bagaimana kita cara memasuki sebuah penginjilan dengan orang yang seperti itu. Nah. Sekarang kan. Dia itu. Apa. Banyak menolak atau mengolok gitu. Ya. Nah. Apa. 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 Apa kelimat yang harus kita awali gitu. Oh. Kalau mendekati mereka. Kalau mendekati mereka. Ini. Misalnya. Kita datang. Jangan kita datang pada saat dia mabuk ya. Kalau pada saat kita datang dia mabuk. Tidak akan bisa. Nah. Pada saat waktu dia santai. Kita dekati. Kita tanya. Lagi apa. Apa. Dan sebagainya. Kan bisa saja kita tanya-tanya. Itu kan. Terus. Nah. Jangan langsung menyindung mabuk minum apa. Jangan. Nah. Hari ini kegiatannya apa. Tanya gitu lah. Biasanya kalau malam. Apa. Suri-suri apa. Nah. Kan bisa. Kita tanya gitu. Kalau dia. Biasalah. Kita. Nongkrong. Gini. Oh iya. Nongkrong. Apa yang dibicarakan. Yang gitu. Bisa ikut enggak. Pura-pura aja gitu. Nah. Kalau dia. Biasalah. Kalau langsung dia bilang. Mabuk. Apa sih. Ya. Saya sih. Maaf. Saya enggak biasa. Mabuk. Enggak. Enggak. Enggak biasa. Karena apa. Saya tahulah. Mabuk itu kan. Ini. Enggak bagus. Untuk kesehatan. Jangan langsung bilang. Itu mabuk itu dilarang Tuhan ini. Jangan. Kalau kita bilang langsung itu. Enggak boleh. Alkitab ini. Jangan. Kita langsung dijauhi. Bilang. Untuk kesehatan lah. Jaga kesehatan lah. Jaga masa depan kita lah. Nah. Itulah. Nah. Misalnya kalau dia sudah. Perumah tangga. Nah. Nanti. Kita. Minum alkohol terus. Kita sakit. Enggak bisa kerja. Anak kita gimana. Istri kita gimana. Kita arahkan. Jadi pandai-pandai lah. Jadi kalau untuk penginjilan itu. Kita harus aktif. Jangan tunggu mereka aktif. Kita yang harus aktif. Itulah sebabnya seorang penginjil itu dibilang mudah. Tapi susah-susah juga. Susah-susah gampang lah istilahnya. Kita itu menginjili orang. Ya satu-satunya kembali lagi kita apa? Bergantung sepenuh dengan adanya roh kudus. Itu yang jangan lupa kita mengandalkan roh kudus ini. Oke. Siapa lagi? Oh, Bapak. Sasaran kita kan ada empat suku dan budaya yang berbeda. Orang jahat paling besar yang paling terbuka sama kita. Orang Chinese yang kuda atau pengucu. Orang Melayu dan orang Jawa yang banyak muslimnya. Tentunya beda juga approach-nya ya. Pendatangannya berbeda. Ya jelas beda. Ya kita harus tahu juga budaya. Budaya mereka itu apa. Itu harus kita pelajari juga. Makanya setidak-tidaknya sebetulnya harus ada mata kuliah yang namanya misi lintas budaya. Setidak-tidaknya itu mereka itu harus dibekali. Sedikit-sedikitnya. Karena misi lintas budaya ini kan memang ada. Rasul Paulus di dalam kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8. Jika roh kudus turun maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem itu kan tempat kita sendiri. Yang kedua Samaria itu sudah budaya lain. Judea juga budayanya lain. Terus sampai ke ujung bumi. Jadi setidak-tidaknya itu kita harus mempunyai dasar. Kulitnya saja. Yang penting-penting saja. Kita harus mempunyai landasan lintas budaya. Oke ada lagi? Saya kasih kesempatan satu orang lagi. Ya silahkan. Saya mau nanya Bu. Kalau gimana strategi Ibu ketika Ibu masuk ke suatu daerah yang benar-benar belum ada orang Kristen-nya. Dan Ibu mau menginjili di situ. Yang pertama-tama saya masuk di situ jelas doa ya. Yang pertama jelas doa. Yang kedua setelah saya doa. Saya keliling. Lihat situasinya. Saya keliling. Saya lihat. Kalau misalnya banyak-banyak sesajen-sesajen di pohon-pohon itu. Nah itu kan kita sudah tahu. Oh berarti ini dinamisme atau animisme. Kita kan sudah tahu. Nah itu setelah saya jalan keliling sambil doa keliling apa. Kita sudah tahu. Dan yang kedua. Keliling lagi. Mulai berkenalan. Kenalan dulu. Nah sudah kenalan. Sering cakap-cakap dan apa dan sebagainya. Kalau sudah akrab. Saya undang. Ya Bu. Kebetulan. Di belakang rumah saya. Baru panen pisang. Kita bikin. Kita makan pisang goreng lah Bu. Nah kita undang. Kalau dia mau. Ajak kawan gak apa-apa Bu. Pisangnya banyak kok Bu. Nah kita sudah. Beli gula. Beli kopi. Ya kan. Kita goreng pisang. Kalau sudah ajak ngobrol. Nah dengan di situ kalau sudah kita pertemuan berapa kali. Ianya terbuka. Masuk berman Tuhan. Itu yang saya lakukan. Kalau untuk anak-anak muda. Ya itulah. Saya pancing dengan olahraga. Badminton. Jalan pagi. Sama mereka. Dan sebagainya. Itu pertama-pertama yang saya lakukan. Oke. Oke. Kalau sudah kita akhiri. Silakan. Yang mungkin pujian. Kita masuk di dalam penyembahan. Kita tutup doa. Dan kita masuk ke penyembahan. Dan kita masuk ke penyembahan. Dan kita masuk ke penyembahan. Terima kasih.